Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Suyanto di Sui Channel Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat Di tengah kondisi covid yang masih begitu banyak jumlah positifnya Baik sahabat-sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini Sui Channel akan menyampaikan doa atau niat kuasa rajab Karena kita sudah tidak terasa besok sudah memasuki bulan rajab Mudah-mudahan kita yang bisa melaksanakan puasa Dan punya niatan untuk berpuasa bisa melaksanakan puasa besok hari Ada pun lafad dari niat puasa rajab adalah sebagai berikut A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawmahuddin Fi syahri rajabi Sunnatan lillahi ta'ala Yang artinya aku berniat puasa sunnat rajab esok hari Karena Allah subhanahu wa ta'ala Demikian niat puasa rajab Ada beberapa keterangan yang menjelaskan Bagi siapa yang melaksanakan puasa rajab Di hari pertama dia diampuni dosanya selama 3 tahun Kemudian jika dia puasanya di hari kedua Diampuni dosanya selama 2 tahun Dan jika dia puasanya di hari ketiga Maka dosanya selama 1 tahun akan diampuni Yang keempat Apabila dia puasa di hari keempat dan seterusnya Maka diampuni dosanya selama 1 bulan Kemudian Fadilah puasa rajab Atau manfaat dari puasa rajab Yang lain diantaranya Yang pertama Jika 1 hari puasanya mendapatkan keridun Allah subhanahu wa ta'ala Jika 2 hari puasanya mendapatkan kemuliaan yang Dari penduduk langit dan bumi tidak dapat menghitungnya Kemudian apabila 3 hari puasanya Dihindarkan dari musibat dunia Gila Penyakit lepra dan belang Kemudian terhindar dari fitnah dajal Kemudian apabila 7 hari puasanya Maka ditutup 7 pintu neraka baginya Yang kelima Apabila dia 8 hari berpuasa Di bulan rajab Tanggal 1 sampai tanggal 8 Atau di selang-seling Maka dibukakanlah 8 pintu surga untuknya Dan apabila 10 hari puasanya Maka dicukupi kebutuhannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia yang berpuasa itu tidak memintanya Yang terakhir Apabila dia 15 hari berpuasa Maka dihapus segala dosanya Dan diganti dengan kebaikan Demikian Niat puasa rajab dan fadilah Atau manfaat puasa rajab Ini menurut hadis riwayat muslim Bagi teman-teman Bagi sahabat-sahabat yang tidak melaksanakan Atau tidak mempercayai Fadilah puasa rajab Kami harapkan tidak Mencacimaki atau Menyesat-nyesatkan Bagi kami yang melaksanakan Atau mempercayai puasa rajab Karena Islam itu indah Karena masing-masing pendapat Punya argumen Dan pegangannya masing-masing Indahnya Saling memahami Dan saling toleransi Demikian Dari kami Dari saya Suyanto di Sui Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton